PENYERAHAN PALIUM PENYERAHAN LAMBANG TAHTASUCI KATOLIK ROMA ini dalam acara MISA PROSIA KANONICA di hadapan ribuan umat Katolik Merauke. Dalam hutbanya, Uskup Bandung, Monsignor Antonio Subianto mengatakan harta terbesar dari Uskup Agung Merauke berasal dari Allah, sehingga mampu menjalankan seluruh tugas keuskupan di wilayah Papua dan Papua Barat dalam usia 70 tahun. Apa yang muncul dari penampilannya sebetulnya menggambarkan mentalitasnya yang tegar, moralitasnya yang matang, dan spiritualitasnya yang dalam. Bagi nabi dengan perkataan profetik dan hendangan etik, mau mengoreksi dan mengajak umat Allah kembali kepada Allah. Hal ini terjadi karena harta bagi Monsignor Mandagi yang sesungguhnya adalah Allah. Di misi Kristus. Tidak ada sesuatu yang lain kecuali Kristus. Sementara usai diresmikan sebagai Uskup Agung Merauke, Monsignor Petrus Kanisius Mandagi melaksanakan misa bersama dengan umat Katolik yang memenuhi ruangan dan lapangan di sekitar katedral Merauke. Mardi Anto, Kompas TV, Merauke, Papua.